Halo guys, gue Mbak Kris Kali ini sedikit berbeda Gue bikin video Pengen menanggapi soal Anjing Belgian Malinois Atau Belgian Shepard Yang menjarang asisten rumah tangga Beberapa hari lalu Di Jakarta Jujur hal ini membuat gue Tertarik untuk bikin video Dan gue juga Prihatin Dan gue juga pengen mengucapkan Bela Sungkawa, berduka cita buat keluarga Yang ditinggalkan Juga untuk Owner Owner anjing Anjing tersebut Semoga mendapatkan solusi terbaik Dan bisa Berjalan dengan kondusif Dan sesuai dengan Keinginan masing-masing Dan gue berharap Anjingnya gak kenapa-napa Dan masih bisa bertemu dengan Ownernya Dan kali ini Gue pengen Pengen sharing sih Kenapa sih Mesti Belgian Malinois Yang menyerang gitu kan Hal ini membuat gue kaget sih Awalnya Karena Kemarin pagi itu Gue dapet WA Dari temen Dari sahabat gue Memberikan informasi Bahwa Ada Belgian Malinois Menyerang Asisten rumah tangga Hingga tewas Tapi Gue berpikir mungkin ini Anjing gak dilatih kali Tuh kan Terus Setelah gue Pegang handphone Jam 3 pagi Gue nerima Nerima WA lagi Dari nyokap gue Disitu ada link Bawah ada Belgian Malinois Menyerang asisten rumah tangga Sampai meninggal Akhirnya gue buka Link youtube itu Dan ternyata Anjing itu adalah Anjing yang Menurut gue Cukup terlatih Anjing pintar Dan Sudah 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 dilatih Jadi sebenernya Bukan anjing sembarangan Cuman Disini gue pengen Pengen Apa ya Pengen sharing aja Bahwa Kalian yang Pengen memelihara Jenis ini Belgian Malinois Itu gak ada masalah Sebenernya Karena anjing ini Bukan anjing yang Brutal Yang bisa 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 Membahayakan kita Selagi kita Memang bener-bener Selektif Memilih anjing tersebut Karena gue disini Sebagai orang awam Yang Yang gue juga Gak ngerti Awalnya Bagaimana Cara memilih Belgian Malinois Ini Awalnya sih Gue beli Anjing ini Memang karena Gue seneng aja Tampilannya Anjing-anjing keren Dan juga Gue sedikit baca Bahwa Anjing ini Salah satu Anjing Proteksi Dimana gue Senang Anjing-anjing Seperti ini Yaudah Gue asal Beli aja Gue gak ngeliat Basicnya Anjing ini Seperti apa Dan sehingga cerita Gue bertemu Dengan temen gue Dia Salah satu Pelatih Anjing Atau dog trainer Profesional Waktu pertama kali ketemu Gue pengen Ngawinin Chelsea Beliau Meminta Setambung Atau surat resmi Silsilah Dari Chelsea ini Pas Begitu Dia buka Dia langsung Tahu Ternyata Chelsea Ini Salah satu Belgian Malinois Yang bisa dibilang Galak Karena dari nenek Moyang Dan Chelsea Up Set Set Dan Dari situ Gue mulai Berpikir Oh iya Berarti memang Sebenernya Membeli Ras ini Itu Kita harus tahu Silsilah Karena Bapak dari Chelsea Atau kakek dari Chelsea Kalau Orang profesional Yang Mengerti soal Bindang Ras ini Dia akan mengetahui Bahwa anjing ini Atau Pendahulu Chelsea ini Dari bapaknya Dari kakeknya ini Galak Itu Pasti Ini menurut Temen gue Pasti Keturunannya pun Juga Memiliki Insting atau Naluri yang Galak Dan Tapi Disini Gue mau Jelasin bahwa Anjing Galak Itu Tidak semuanya Menyerang manusia Secara brutal Mereka ini Anjing yang Cukup smart Yang bisa kita Ajar Yang bisa kita Latih sendiri Untuk menjadi Anjing family Bisa menjaga Menjaga keluarga kita Gitu kan Jadi Menurut gue sih Kalau kalian memang Mau memilih Ras ini Kalian gak perlu Takut Karena anjing ini Anjing yang bersahabat Cukup kita Sebagai owner Harus Memang bener-bener Jelih Memilih Atau Melatih Anjing tersebut Bagaimana kita Mentreatment dia Dengan Dengan baik Itu sih Saran gue Seperti itu Dan gue mau Sharing tentang Kejadian kemarin Yang gue baca Yaitu Asisten rumah tangga Tersebut Disuruh Memberi makan Anjing Yang memang Anjing itu Belum mengenal Mungkin ya Atau Anjing itu Tahu Tapi mungkin Belum Secara Emosional Belum Kenal Tapi dia Sudah diberikan Tanggung jawab Untuk memberikan Makan anjing Tersebut Dari situ Mungkin Bisa terjadi Ya Itu Attack Atau Menyerang Secara Secara Gue juga Gue juga Sering juga Ke luar kota Gitu kan Kalau misalnya Gue lagi Pas Lagi Tur Gitu kan Pas Misalnya Gue lagi Tur Sudah Otomatis Chelsea Dan anjing-anjing Gue tinggal Di rumah Gimana Cara Gue kasih makan Chelsea Gue perkenalkan Satu orang Kuriti Disini Jadi Sengaja Gue kenalkan Karena Supaya Anjing Ini Tahu Bahwa Orang Ini Yang Akan Kasih Makan Dia Begitu Gue Nggak Ada Begitu Gue Lagi Keluar Kota Sehingga Cerita Cara Yang Gue Lakukan Cukup Sederhana Jadi Temen Saya Tunggu Gue Panggil Gue Ajak Ke Rumah Terus Gue Suruh Duduk Gue Suruh Tenang Dia Akhirnya Chelsea Gue Lepas Lepas Sudah Dia Nggak Ada Insting Menyerang Chelsea Langsung Menyerang Menyerang Itu Enggak Dia Pasti Ya Pertama Perkenal Dia Ciu Ciu Gitu Kan Terus Gue Suruh Temen Gue Ini Supaya Masih Masih Makan Ke Celsi Masih Makan Ke Celsi Masih Masih Makan Ke Celsi Supaya Celsi Tau Bahwa Dia Ini Bukan Orang Yang Menyerang Gue Atau Orang Jahat Orang Yang Membantu Gue Dalam Memberikan Makan Celsi Udah Cukup Itu Dan Itu Gue Lakukan Kurang Lebih Dua Jam Pas Temen Gue Memberikan Makan Gue Langsung Suruh Perintah Coba Lo Perintah Celsi Supaya Celsi Juga Ngerti Bahwa Lo Dominan Disini Dan Juga Bisa Perintah Celsi Akhirnya Gue Suruh Perintah Celsi Sampai Celsi Mau Duduk Begitu Dia Duduk Terus Gue Suruh Kasih Dia Makan Lagi Terus Ya Udah Dia Bercanda Disitu Gue Udah Yakin Celsi Udah Kenal Karena Anjing Itu Sangat Pintar Begitu Kalian Ketemu Sekali Dengan Anjing Jenis Ini Atau Yang Lain Dia Pasti Akan Mengerti Dia Pasti Akan Mengingat Karena Ingatan Mereka Cukup Tajam Dia Akan Mengingat Kalau Kalian Baik Dengan Mereka Mengingat Bahwa Kalian Baik Tapi Kalau Kalian Mengganggu Anjing Ini Atau Anjing Jenis Yang Lain Ya Mereka Teringat Bahwa Kalian Mengganggu Anjing Tersebut Maka Hasil Yang Ditimbulkan Dengan Anjing Ini Itu Ya Menggonggong Dan Kemudian Bisa Menyerah Dan Itu Yang Membuat Gue Pengen Bikin Vlog Video Ini Bahwa Ras Ini Tidak Tidak Terlalu Membahayakan Dan Tidak Tidak Berbahaya Karena Dia Adalah Anjing Pintar Dan Jenis Belgian Malinois Ini Sudah Dipakai Di Unit K9 Dan Sangat Banyak Sekali Gue Temukan Belgian Malinois Sudah Dipakai Untuk Anjing Penjaga Atau Anjing Banyak Di Hotel Atau Di Gedung Sebagai Anjing Pelindung Dan Anjing Yang Mungkin Bisa Mencium Bom Atau Nerkoba Dan Lain Lain Itu Sih Yang Pengen Gue Sampai Tentang Anjing Ini Atau Anjing Jenis Ras Ini Kenapa Gue Pengen Membuat Video Ini Karena Gue Mempunyai Anjing Ini Dan Gue Ngerti Gue Ngerti Banget Karakter Anjing Gue Terutama Karena Setiap Anjing Mempunyai Karakter Yang Berbeda Jadi Alangkah Baiknya Kalau Kalian Merawat Atau Pengen Memelihara Anjing Ini Kalian Mesti Mengenali Betul Karakter Anjing Ini Dan Semoga Hal ini Tidak Terjadi Dengan Pemilik Anjing Jenis Apapun Agar Kita Juga Memperhatikan Bagaimana Cara Menurut Anjing Ini Dengan Baik Dengan Benar Kita Bisa Belajar Dari Mana Aja Kita Bisa Belajar Dari Sosial Media Dan Mana Oke Terima Kasih Sekian Dari Gue Tentang Anjing Ini Terima Kasih Sudah Menonton Channel Youtube Saya Thank You